Hai Edu Team, balik lagi dengan Zelo di EduCollege Sekarang kita udah kedatangan tamu nih Dari ilmu pemerintahan Kita disini dengan Ibu Nia Ibu Nia ini sebagai apa Ibu? Keprodi ya? Keprodi juga, terus ngajar juga ya Ibu ya? Pastilah Nah Ibu, menurut Ibu nih Ibu ya Ilmu pemerintahan itu apa sih Ibu? Jadi sebenarnya ilmu pemerintahan itu ilmu yang sangat luas ya Jadi kalau kita lihat dari ranah ilmunya Itu bagian dari ilmu sosial dan ilmu politik Itulah sebabnya kenapa ilmu pemerintahan itu adanya di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Nah ada beberapa perguruan tinggi yang sudah membagi ilmu pemerintahan itu terpisah dengan ilmu politik Nah kebetulan kalau di Unicom itu kan tidak ada jurusan ilmu politik Nah jadi ilmu pemerintahan juga mempelajari tentang ilmu politik juga Nah hanya saja karena kita ilmu pemerintahannya ada di Universitas Komputer Indonesia Jadi tren atau ciri khas dari Unicomnya melekat dalam prodi kami Yaitu adanya e-government E-government itu adalah penggunaan aplikasi teknologi informasi dalam proses pemerintahan Jadi kita fokusnya memang ilmu pemerintahan di Unicom itu lebih ke bagaimana pemanfaatan dari teknologi informasi dalam penyelenggaran pemerintahan Tapi tidak hanya itu saja ada beberapa dari ilmu-ilmu pemerintahan lain yang kita pelajari juga Jadi tidak semuanya fokus di di government saja Berarti sebenarnya ilmu politik itu sudah termasuk di ilmu pemerintahan kalau di Unicom gitu ya? Ya betul tapi sebenarnya sih kalau kita lihat dari sejarahnya ilmu pemerintahan itu bagian dari ilmu politik gitu Jadi ilmu politik dulu yang umum lalu masuk ada bagian dari ilmu pemerintahan Tapi memang ada beberapa mata kuliah di IP Unicom, ilmu pemerintahan Unicom yang mempelajari tentang ilmu politik Karena ilmu pemerintahan dan ilmu politik itu tidak bisa dipisahkan Nah Bu sebelumnya nih ya, Ibu tuh di Unicom sudah berapa lama ya Bu? Oke bisa dikatakan saya itu adalah generasi pertama dari Unicom Jadi begitu Unicom dibuka di tahun 2000 Itu saya masuk, jadi 2000 ada pendaftaran di Unicom Saya daftar, bergabung Jadi bisa dikatakan ya pionirnya, suhunya Kalau tertua nggak juga ya karena Ibu merasa masih muda ya Itu di ilmu pemerintahan adalah dua itu saya dengan Bu Dewi Mulai dari saya S1, Sarjana Kemudian sekolah S2 dan akhirnya tahun 2018 kemarin telah menyelesaikan S3 saya Jadi semuanya hidup di Unicom Jadi mudah-mudahan nanti pengajuan profesornya juga ya amin bisa dari Unicom juga Betul, berarti udah lama banget Bu ya di Unicom Bu? Betul Berapa dari tahun 2000 ya? 20 tahun Itu nggak sebentar Bu? Dan Bu, sebenarnya di fakultas ilmu pemerintahan itu? Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, FISIP FISIP, oke Jurusan Ilmu Pemerintahan Nah di Unicom itu sebenarnya diajarkan apa aja sih Bu? Nah jadi kita basicnya Jadi kita ada 8 semester ya 144 SKS Jadi semester-semester awal itu tentu saja kita akan mempunyai tentang dasar-dasar Tentang ilmu pemerintahan dan ilmu politik juga ilmu sosial Jadi disitu dipelajari tentang ilmu sosialnya ada antropologi, ada sosiologi Kemudian ilmu politiknya juga pengantarnya tetap itu harus ada Lalu kemudian kita fokus nanti di semester 3 sampai ke semester 8 itu fokus ke mengenai ilmu pemerintahannya Dan itu banyak sekali karena sebenarnya hakikat dari ilmu pemerintah itu adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah Jadi antara pemerintah dengan rakyatnya, dengan masyarakat Dan fokus dari ilmu pemerintah itu adalah bagaimana dari hubungan tersebut Yang pemerintah lakukan itu memberikan pelayanan kepada masyarakat Nah itu kita pelajari Jadi ada sistem pemerintahan desa, sistem pemerintahan daerah, sistem pemerintahan pusat Lalu ada yang namanya hubungan pusat dan daerahnya mengenai keuangannya, mata kelolanya, banyak sekali Yang jadi favorit di perkulian, mata kuliah apa tuh untuk mahasiswanya? Untuk mahasiswa mungkin ada banyak ya, disini ada yang namanya mata kuliah teknologi informasi pemerintahan Dan kemudian ada mata kuliah perbandingan sistem pemerintahan Jadi disitu kita istilahnya itu yang namanya prodimo pemerintahan itu tidak hanya secara internal saja Tidak hanya lokal dan nasional saja, tapi juga internasional Nah mata kuliah perbandingan sistem pemerintahan itu membandingkan sistem pemerintahan negara yang satu dengan negara yang lain Nah untuk ini nih Bu, biasanya kan nanti Agustus mungkin ada penerimaan mahasiswa baru Nah nanti mungkin ada yang mau masuk ke ilmu pemerintahan Nah sebenarnya di ilmu pemerintahan itu ada hitung-hitungannya nggak sih? Jadi sebenarnya begini ya, bisa Ibu katakan begini ya Jadi di ilmu pemerintahan Unicom, orang suka mengatakan oh nggak ada hitung-hitungannya selamat aman Tapi sebenarnya kita ada yang namanya mata kuliah ya Dimana kita mempelajari sistem metodologi penelitian yang menggunakan perhitungan yaitu SPSS Jadi menggunakan ada aplikasi Karena itu gini, untuk penelitian, penelitian skripsi ya, penelitian permasalahan penelitiannya Itu kita bisa menggunakan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif Nah untuk kualitatif itu kan lebih pada deskripsi ya, penggambaran secara kata-kata Sedangkan untuk kuantitatif itu terukur Nah kita memang diajarkan yaitu mata kuliah SPSS tersebut Bagaimana dia bisa menggunakan adanya suatu media, suatu sistem yang bisa membantu penelitian tersebut Tapi memang secara garis besar sih, kalau hitung-hitungan matematika seperti itu memang tidak ada Maksudnya nggak ada rumus-rumus yang sulit gitu ya Sebenarnya ilmu pemerintahan itu kan belajar tentang statistik juga berarti ya Mata kuliah statistik di ilmu pemerintahan itu nggak ada Oh nggak ada Jadi kita nanti tuh langsung mempelajarinya ke yang tadi, mata kuliah SPSS Langsung nggak selesai lagi Oh berarti selain itu nggak ada gitu, nggak ada matematika yang rumit kayak di matematika lainnya gitu ya Oke, nah Bu kan kira-kira nih ya Tipe mahasiswa seperti apa sih yang cocok untuk masuk jurusan ilmu pemerintahan itu? Nah begini, bisa saya katakan yang namanya ilmu pemerintahan itu kan termasuk karenanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Artinya teman-teman dari ilmu pemerintahan itu harus pandai bersosialisasi Harus pandai dia berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain Karena memang modalnya disitu Dan kemudian harus bisa mendeskripsikan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang terlihat Dalam urayan kata-kata sehingga menulis karya ilmiah, kemudian menulis artikel Dalam pembuatan tugas-tugas misalnya dalam pikirannya itu nggak kesulitan Jadi kuncinya adalah harus suka membaca Suka membaca ya? Betul, dan aware Jadi nggak bisa tuh, anak ilmu pemerintahan dia hidupnya sendiri Oh iya Nggak peduli apa yang terjadi di masyarakat, nggak peduli apa yang terjadi di luar sana ya Karena harus bisa bersosialisasi juga ya? Betul, karena kita bagian dari ilmu sosial Ilmu sosial itu kan kuncinya adalah hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain Oke, ini ibu, saya kan sebelum kita melakukan wawancara seperti ini kan baca-baca dulu ya di internet gitu Jadi dikatakan bahwa ilmu pemerintahan itu adalah bidang yang mengkaji berbagai permasalahan organisasi, administrasi, manajemen, dan kemimpinan Dan ini ibu, lalu sebenarnya ilmu pemerintahan itu jati dirinya dimana sih ibu? Jadi ilmu pemerintahan itu jati dirinya bagian dari ilmu politik Hakikat ilmu politik itu adalah kekuasaan Bagaimana dia mendapatkan kekuasaan, memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, merebut kekuasaan Nah, cara-cara tersebut itu adalah bagian dari setelah memperoleh kekuasaan Artinya kan bagaimana dia bisa mengolah kesungan Nah, pemerintahan itu adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan Nah, artinya bagaimana memanage tadi Memanage kekuasaan yang ia peroleh Agar kekuasaan tersebut harus diingat hakikat dari pemerintahan adalah pelayanan Bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi pemerintahan bisa memberikan pelayanan Untuk siapa pelayanannya? Untuk masyarakat Terus, lalu apa bedanya ilmu politik dengan ilmu pemerintahan? Kalau ilmu politik itu lebih pada bagaimana dia kekuasaan yang diperolehnya Sedangkan kalau ilmu pemerintahan lebih pada bagaimana organisasi pemerintah Jadi organisasi yang mempunyai kekuasaan tadi Dia bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk pelayanan kepada masyarakat Jadi terkadang ya, agak sedikit kesulitan membedakan itu adalah bukan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik Karena kalau politik kan jelas kekuasaan, tapi ilmu pemerintahan dengan ilmu organisasi atau organisasi negara Dimana disini bisa saya katakan bahwa perbedaannya adalah Kalau ilmu organisasi itu lebih pada hubungan antara pemerintah dengan pemerintah G2G, government to government Sedangkan kalau ilmu pemerintahan lebih pada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat G2C, government to citizen Jadi ini catatan buat teman-teman ilmu pemerintahan dalam memilih tema atau topik atau masalah penelitian skripsi nanti Harus dikajinya itu adalah bagaimana pemerintah atau suatu produk yang dikeluarkan oleh pemerintah Itu berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat Jadi produk yang kita teliti itu, objek penelitiannya itu ada berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat atau tidak Kalau ternyata berkaitannya itu antara pemerintahan dengan pemerintah Misalnya ada suatu sistem informasi yang dibangun oleh pemerintah yang manfaatnya untuk aparatur pemerintah sendiri Simpel misalnya ya, untuk memudahkan dalam penyelenggaran pemerintahan Nah itu bukan kajian ilmu pemerintahan Kalau ilmu pemerintahan itu lebih pada hubungan antara pemerintah, organisasi pemerintah dengan masyarakat Berarti kalau saya simpulkan berarti sebenarnya ilmu pemerintahan itu bisa berkaitan dengan ilmu politik dan ilmu sosial Berkaitan gak sih Bu? Jadi ilmu sosial itu ilmu yang memperkenjari tentang manusia Objeknya itu Nah ilmu politik dan ilmu pemerintahan itu sama-sama memperkenjari tentang manusia juga Jadi bisa dikatakan ilmu sosial dan ilmu politik itu adalah intinya Ilmu politik lebih pada bagaimana mempunyai kuasa secara luas Ilmu pemerintahan lebih spesifik lagi Jadi organisasi pemerintahnya yang punya kekuasaan Bagaimana dia berhubungan atau memanfaatkan kekuasaannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Berarti sebenarnya ada keterkaitan juga ya? Bukan ada keterkaitan tapi bagian dari Saya lupa menanyakan nih Bu ya Ilmu pemerintahan itu sebenarnya berat gak sih untuk katakanlah yang salon mabak gitu? Sebenarnya kalau yang namanya berat atau tidak itu subjektif ya Bagaimana masing-masing individu membawanya Tapi yang pasti apapun ilmunya Kalau memang kita suka ya sesulit apapun pasti menyenangkan Enjoy ya Betul itu kuncinya Jadi kuncinya adalah jadi buat teman-teman mahasiswa baru dalam memilih jurusan Tolong betul-betul dipikirkan baik-baik apa yang mau diambil Jadi jangan sampai pindah jurusan Walaupun memang ada fasilitas untuk itu Tapi kalau pindah jurusan itu kan sebenarnya menghabiskan waktu ya Waktu terbuang perjumat Jadi tolong benar-benar dipikirkan minat kita apa Setelah kita menemukan minat kita apa Lalu masing-masing prodi itu dipelajari secara literatur Dari mana mempelajarinya? Lihat mata kuliahnya Lalu lihat deskripsi mata kuliahnya Itu kan sekarang sudah bisa diakses secara online ya Di perguan tinggi manapun itu bisa diakses secara online Termasuk di Unicom sendiri Nah itu dilihat Nah kalau memang ini kira-kira menyenangkan Ini kira-kira outputnya Oh saya suka Ya silahkan ambil Tapi kalau ada hal yang meragukan Jangan Karena enjoy itu hal yang penting Kalau ibu lihat ya Jadi 20 tahun mengajar di Unicom Ada satu kata kunci apa Mahasiswa yang senang dengan apa yang dia pelajari Dia akan berhasil Jadi walaupun IPK nya 3, sekian Bagus sekali nilainya A semua Tapi kalau misalnya dia tidak suka dengan apa yang dia pelajari Itu nanti bawaannya akan berat Jadi bebannya itu susah aja nanti Jadi sebenarnya kalau misalkan kita nyeragu-ragu Mending gak usah pikirkan lagi Dan konsisten nanti dengan apa yang kita ambil Kalau emang kita sudah membutuhkan untuk mengambil suatu jurusan Ya disitu harus Harus yakin juga Betul Jadi itulah Jadi pikirkan secara matang-matang Jadi kan kalau anak muda sekarang itu lebih ke apa ya Terburu-buru Burung gusuh Kalau kata orang Sundama ya Itu jangan Karena bagaimanapun juga 4 tahun ke depan Itu yang akan dijalani Nah nanti Bu Katakanlah nanti si Mabain itu nanti melakukan magang Di semester 5 atau 6 ya Semester 7 Semester 7 Oke Nah biasanya magangnya itu pada kemana sih Bu? Nah ini ada hal yang menarik ya Dari kalau istilahnya di IP Unicom itu adalah KKL Kuliah Kerja Lapangan Nah kita ada 3 program untuk kegiatan KKL Pertama adalah KKL Desa Yang kedua KKL Instansi Yang ketiga KKL Setuban Oke kita ceritakan satu-satu Untuk KKL yang pertama itu KKL Desa Itu adalah mahasiswa ditempatkan di suatu desa Dimana selama satu bulan tinggal di desa tersebut Dan berinteraksi dengan desa tersebut Apa yang harus dilakukan? Nanti itu ada beberapa program-program yang dilakukan oleh mahasiswa Yang berkaitan dengan masyarakat di desanya Dan itu nanti masing-masing mahasiswa itu harus punya program sendiri-sendiri Sehingga nanti akan dilaporkan dengan laporan KKLnya Lalu yang kedua adalah KKL Instansi Ini lebih ke menempatkan mahasiswa ilmu pemerintahan di instansi Baik itu instansi pemerintahan ataupun instansi di luar pemerintahan Dimana mereka tinggal selama sebulan Dan menjadi bagian dari instansi tersebut Dan yang ketiga adalah KKL Setuban Yaitu Studi Banding Ini lebih pada menempatkan mahasiswa di lembaga pemerintahan yang ada di luar negeri Nah kemarin kita baru menguji coba untuk yang Setuban ini di Malaysia Nah tapi ini masih ada beberapa evaluasi lagi Nah ketiga program ini kita berjalannya itu secara bergantian Nah untuk semester kemarin kita sudah melakukan KKL Instansi Dan untuk yang tahun akademik sekarang 2019-2020 Akan melaksanakan KKL yang desa Dan ini yang sudah dipilih itu adalah di Jawa Barat di Kabupaten Banjar Jadi mahasiswa itu diajarkan untuk bisa berinteraksi ke desa Atau berinteraksi di masyarakat, maksudnya di masyarakat desa Karena itu tadi nanti setelah lulus itu kan kita menjadi bagian dari masyarakat Kita terjun juga ke masyarakat Nah kalau untuk tugas akhirnya gimana nih Bu? Itu tergabung dalam magangnya nggak sih? Atau beda lagi? Sebenarnya itu berbeda Hanya saja dalam sistem pelaporan, sistem pemimbingan KKL itu seakan-akan persiapan untuk keskripsinya Jadi kalau KKLnya dia sudah mendapatkan ilmu Kemudian mendapatkan pengalaman dengan berhubungan dengan dosen pemimbing Maka itu bisa menjadi bekal pada saat dia melaksanakan skripsi Jadi nggak kaget lagi Karena sebenarnya skripsi itu bukan hanya menulis karya akhir saja Tapi kalau ibu lihat ada satu pembelajaran yang Bagaimana mahasiswa itu dia bisa melatih kontrol diri Termasuk attitude, termasuk sikap, termasuk strategi dalam menyelesaikan skripsinya Dan itu semua harus di manage Dan itu semua nggak ada mata kuliahnya Dan itu semuanya itu diajarkan secara apa? Secara tidak sadar oleh dosen kepada mahasiswanya Proses pemimbingan misalnya Ada etiket tertentu yang tidak tertulis Yang normat-normat tersebut ya harus dijalani oleh mahasiswa Dan masing-masing dosen punya ciri khasnya Si ibu ini seperti ini, bapak ini seperti ini Nah itu kan sebenarnya bagaimana kita mahasiswa itu harus pandai-pandainya Dan itu merupakan proses dari yang namanya pembelajaran Yang kalau ibu katakan sih untuk mengasah attitude Dan itu biasanya nanti di akhir evaluasi sidang judisium Itu kan ada acara di mana kita itu kesan-pesan masing-masing dosen dan mahasiswa Nah disitu kita mengevaluasi Bahwasanya ini mahasiswanya ternyata attitude-nya seperti apa Nah itu istilahnya itu pembelajaran Yang sebenarnya konskripsi itu bukan hanya dari karya akhirnya saja Tapi lebih pada bagaimana dosen itu mengajarkan Ya secara attitude-nya itu harus seperti apa Oke ibu katakanlah sekarang mahasiswanya Oh sudah pada lulus nih gitu kan Terus ada yang mau daftar CPNS Nah tiba-tiba bingung nih Aduh kalau ilmu pemerintahan nanti dinasnya di mana gitu Kalau daftar CPNS gitu Jadi gini kalau untuk pendaftaran CPNS itu jelas ya Sudah sekitar 4-5 tahun kebelakang kan formasnya secara terbuka ya Dan itu memang spesifikasi ada program studinya Jadi kalau anda lulusan ilmu pemerintahan harus memang yang formasnya ilmu pemerintahan Jangan coba-coba jurusan HI atau jurusan administrasi Karena itu langsung secara administrasi akan dicoret sama mereka Jadi betul-betul ilmu pemerintahan Lalu yang kedua ilmu pemerintahan itu sudah terakreditasi B Jadi kita memang sudah aman ya Baik akreditasi prodi maupun akreditasi universitas Sehingga memang kita sudah aman dan bisa masuk dalam formasi dari PPNS tersebut Dan memang teman-teman lulusan prodi ilmu pemerintahan sudah ada yang menjadi PNS ya Dan di berbagai macam daerah di Indonesia Karena memang yang sudah ibu alami sejak mengajar di Unicom dari tahun 2000 Mahasiswa Unicom itu dari Sabang sampai Merauke Ya banyak sekali sih betul Berbagai macam suku bangsa kita ada di sini seperti itu Dan untuk IP sendiri memang kita beragam juga Dan itu ibu arahkan bagi yang sudah lurus dari IP Unicom itu untuk kembali ke daerah asal Menyinggung tentang virus corona yang akhir-akhir ini sedang marak ya Khususnya di Indonesia gitu Menurut ibu nih dari segi kacamata ilmu pemerintahan itu seperti apa sih ibu? Jadi sebenarnya bisa dikatakan yang namanya virus corona itu kan ancaman terhadap bangsa dan negara Jadi ini kita tidak lagi berbicara mengenai suatu daerah tertentu Tapi lebih ke bangsa dan negara Sehingga di sini memang yang harus berperan secara aktif Itu yang pertama adalah pemerintahnya sendiri Baik pusat maupun daerah Dalam menyikapi adanya virus corona itu Dengan cara apa? Kebijakan yang diambil Apa itu kebijakan? Kebijakan itu adalah langkah-langkah yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah Dalam kaitannya dengan virus corona ini Maka pemerintah harus mempunyai kebijakan untuk mengatasi agar yang namanya bencana virus corona ini tidak sampai menyebar Lalu bagaimana dengan pemerintah di daerah? Dan tentu saja pemerintah daerah itu kan bagian dari pemerintah pusat Sehingga apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat Maka pemerintah daerah harus mengikutinya seperti itu Pemerintah daerah ikut juga? Betul ya Karena pemerintah daerah itu kan bagian dari pemerintah pusat Tapi katanya kalau sistem lockdown itu ternyata bisa melumpuhkan ekonomi Menurut ibu bagaimana itu? Jadi kebijakan untuk mengambil lockdown itu kan sekarang masih istilahnya itu ada pemikiran apakah itu perlu diambil di Indonesia ataupun tidak Nah sebenarnya lockdown itu kan secara arti yang sesungguhnya itu kan menutup Nah bukan berarti langkah-langkah tersebut harus menutup secara total Nah ada beberapa pemerintah daerah yang sebenarnya secara tidak disadari sudah melakukan lockdown Tapi tidak secara sepenuhnya Misalnya apa? Memberikan kebijakan, memberikan peraturan agar masyarakatnya membatasi Dalam hal apa? Dalam hal melakukan kegiatannya Yang tentu saja membatasi agar tidak berhubungan dengan orang lain gitu ya Jadi menghindari kerumunan, lalu sekarang kan anak sekolah sudah diliburkan Sebenarnya kan membatasi juga jadi arah ke lockdownnya Hanya saja di Indonesia ini kan sekarang penamaan lockdown itu sekarang kan Kalau lockdown ya sudah ditutup Berarti wah semuanya harus tidak boleh Nah Indonesia kan belum seperti itu Kebijakannya pun belum ada Jadi pembatasan itu sudah dilakukan Di Bandung sendiri, di Jawa Barat sendiri kan sudah ada Yaitu anjuran anak sekolah untuk diliburkan Belajar, bukan diliburkan ya Belajar di rumah Jadi artinya pembelajarannya dilakukan di rumah Nah itu kan sebenarnya pembatasan juga Mengarah ke mana? Mengarah ke agar yang namanya si virus corona ini tidak menyebar Karena memang belajar dari beberapa pengalaman di negara-negara Yang sekarang sudah menjadi epideminya, pandeminya virus corona ini Ini kan ternyata itu terjadi karena mereka tidak melakukan antisipasi Pada saat virus corona itu masuk ke daerah mereka Seperti itu Nah terus kalau misalkan kebijakannya kan selama 2 minggu Mereka bilang 2 minggu untuk khususnya pembatasannya 2 minggu Itu menurut ibu kebijakannya bagaimana tuh? Sudah betul kah itu? Jadi begini Dalam situasi seperti ini Yang namanya pemerintah itu kan mereka mempunyai tanggung jawab Untuk istilahnya itu bertanggung jawab terhadap masyarakatnya Yang harus kita lakukan sebagai masyarakat adalah Percaya sepenuhnya pada pemerintah Karena bagaimanapun juga kita harus mempercaya bahwasannya Apa yang mereka lakukan itu memang sepenuhnya untuk kebaikan kita semua Itu yang pertama Artinya semua keputusan yang diambil oleh pemerintah Masyarakat harus mendukung, melaksanakan Dan walaupun ada hal yang memang tidak Apa ya Istilahnya tidak sepakat Silahkan Tapi tidak secara frontal Lakukan itu dengan cara yang santun Ada medianya tertentu Karena kita percaya bahwasannya Pemerintah itu akan melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya Itu yang pertama Lalu yang selanjutnya Yang ibu lihat Pemerintah kita Baik daerah maupun pusat Itu sudah melakukan yang namanya antisipasi menyikapi Dari yang namanya virus corona ini Ada yang mengatakan Wah lambat Sebenarnya bukan lambat Mungkin enang strateginya seperti itu Karena kalau misalnya terlalu terburu-buru Itu kan tidak bagus juga Karena ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah Tidak hanya dari kesehatan saja misalnya ya Tapi dari bidang ekonominya juga misalnya seperti itu Jadi yang pasti lah Para ahli yang ada di pemerintah itu akan memikirkan baik buruknya Seperti itu Dan tentu saja Masyarakat kita harus ikut menukung Sekarang saja yang ada di depan mata kita Yaitu kebijakan untuk membatasi Artinya apa? Anak diliburkan Tidak ada aktivitas kerumunan Itu kita ikuti Jangan justru kita Ah libur ya sudah kita Apa Main kemana nih sama anak-anak Nah betul Nah itu yang harusnya dihindari Harusnya dipahami oleh masyarakat Bahwasannya Maksudnya diliburkan itu adalah apa? Untuk memutus Makanya sekarang banyak broadcast mengenai bagaimana cara penyebaran Dan bagaimana cara mengatasi virus corona Yang lebih ke ajakan yang positif gitu lah Justru jangan sampai menyebarkan hal-hal yang bersifat negatif Memprovokatif Yang akan membuat masyarakat menjadi Aduh ini bagaimana? Atau harus bagaimana? Nah jangan seperti itu Karena perlu dipahami ya Yang namanya masyarakat Walaupun di kota Bandung Ibu kota provinsi Jawa Barat Masih ada yang tidak paham dan tidak mengerti Bahwasannya Kita tuh sekarang suasananya tuh harus genting Apa Harus waspada Sudah genting Tapi tidak harus panik misalnya Artinya apa? Ya contohnya saja Ini kan harus bekerja Tidak Belum ada kebijakan bekerja di rumah Artinya apa? Lindungi diri Apa yang bisa kita lakukan? Dengan cara apa? Begitu masuk kantor Sebelum tiba di ruangan Mumpir dulu ke WC Cuci tangan dulu Nah seperti itu hal-hal yang Eh ngapain sih ribet-ribet Tapi itu yang bisa kita lakukan Ada masker Kita pakai masker pada saat aktivitasnya Ada masker Kita pakai apapun yang bisa kita lakukan Untuk melindungi diri Seperti itu Jadi Sebagai masyarakat Kita harus mendukung Walaupun Ada hal-hal yang misalnya Tidak sesuai atau apa Kita beri kritikan Tapi lebih pada kritikannya itu Yang memberikan solusi Dan memberikan Bukan memprovokasi Karena Bisa dari atau tidak Mungkin ada pihak-pihak yang Mau mengambil keuntungan Dari apa yang terjadi Nah jangan sampai pihak-pihak tersebut Kita ikut mendukung mereka Jadi kita benar-benar harus Menyikapinya Karena ini kan Sangat sensitif sekali ya Apalagi sekarang sudah ada anjuran Untuk membatasi beribadah di masjid Sedangkan untuk agama Islam sendiri Kan itu Ibadah secara berjamahan Itu ya ada satu kewajiban Tapi kan sekarang sudah ada fakta MUI-nya Ini ada lembaga yang memang mengatur Mengenai ranah ibadah Yang kita yakini bahwasannya mereka tuh ahli Mereka tuh memang bertugas untuk mengurusi itu Jadi kita ikuti saja Karena ya Mudah-mudahan dengan cara tersebut Artinya apa? Virus Corona itu terbatasi Terputus juga Dan tidak Isinya tidak menyebar Walaupun sekarang kan Sudah dibatasi selama 14 hari Mulai itu Keluarkan Orang-orang yang dalam pengawasan Mulai banyak Asalnya cuma sekian puluh Sekarang sudah mencapai ke sekian ratus Tapi kan ini Suatu bukti bahwasannya Bukan memburuknya keadaan Tapi terdeteksi Bahwasannya orang-orang tersebut Harus apa? Harus diisolasi Nah itu yang harus kita pahami juga Bahwasannya sejak ada pembatasan Kok justru kasusnya jadi zamah meningkat Bukan kesitu Tapi justru jadi diketahui Sehingga akhirnya ada langkah-langkah lebih lanjut Karena ya bagaimanapun juga Mengenai bencana ini Dibutuhkan kerjasama dari Baik pemerintah maupun masyarakatnya Betul ya Karena agar berhasil Agar kita bisa memerangi yang namanya virus Corona ini Tapi Ibu kan kita juga lihat Sosial media maksudnya gitu kan Karena terkait fenomena virus Corona ini Ternyata warga Indonesia tuh Walaupun kita kena banjir Pada renang Kok pada gak sakit gitu Giliran ada virus Corona Pada takut gitu Itu menurut Ibu gimana itu Bu? Itu sebenarnya anekdot ya Jadi tidak bisa kita sikapi secara harfiah Banjir pada renang gak sakit Kata siapa? Siapa tahu 2-3 hari kemudian Itu anak meriangkan seperti itu ya Jadi terkadang hal-hal yang Di permukaannya saja yang dimunculkan Kalau Ibu sih lebih bersifat Bagaimana kita sikapi itu Dengan cara yang bijaksana Artinya apa? Kita waspada Tapi tidak panik Jadi jangan sampai Kalau mau mati mana Dimana juga bisa kok Nah jangan sampai seperti itu Tapi kita berusaha dulu Apalagi sebagai umat Islam Kan kita punya keyakinan Bahwasannya Ihtiar itu harus Jadi kita lakukan saja Tidak boleh ke masjid dulu Sesuai dengan anjuran MUI Oke kita lakukan Tapi bukan berarti kita tidak beribadah kan Gak boleh sholat jumpat Bukan berarti gak sholat duhur Bagi para pria kan Tetap harus melakukan kewajiban yang lain Seperti itu Jadi kita sikapi itu Semua harus ada kerjasama Dari masyarakat Walaupun di pemerintahnya Seperti itu Oke Kalau misalkan lagi marak Virus Corona ini kan Otomatis orang juga Aware kan Maksudnya sama diri kita sendiri Tapi kan kalau misalkan ini Kita udah mulai kesulitan nih Salah satunya kesulitan masker End sanitizer Dan lain-lainnya gitu Nah menurut Ibu nih Penimbunan itu sebenarnya dibolehkan gak sih Ibu? Nah sebenarnya begini Fenomena penimbunan Di Indonesia Itu sepertinya hal yang biasa ya Tapi untuk beberapa tahun kebelakang Itu kan aparat pemerintah kita itu Sudah menindak Sehingga kemarin kan beberapa kali ditemukan Ada penimbunan masker Yang akhirnya diperintahkan Untuk dijual secara harga normal Kemudian hand sanitizer juga sama Nah itu Yang namanya penimbunan itu ya Memang tidak boleh Lalu Kalau untuk menyimpan persediaan Bagaimana Bu? Untuk di rumahnya masing-masing Ma enggak silahkan Tapi dengan Kuantitas yang Sewajarnya Karena Kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri Ada Ada orang-orang lain yang mungkin membutuhkannya Nah terus Kalau Ibu lihat Beberapa kebijakan Di toko-toko Di kota Bandung Ibu rasakan sendiri Sudah memakan pembatasan Jadi kalau misalnya beli beras Itu Enggak boleh lebih dari 3 bungkus Beli gula Enggak boleh lebih dari 3 bungkus Misalnya seperti itu Itu kan pembatasan juga sebenarnya Lalu kalau Anda ke apotek Dapat hand sanitizer Atau dapat masker Cuma boleh beli satu Misalnya Nah itu kan pembatasan juga Kenapa kok sekarang menjadi barang langka Karena memang dicari Yang dulunya Enggak menggunakan Itu jadi pakai Oke terakhir ya Bu ya Menurut Ibu nih Kebijakan-kebijakan pemerintah Yang saat ini sedang dilakukan Atau dilaksanakan Menurut Ibu itu sudah bagus Atau bagaimana Bu? Berkaitan dengan ini Ya Oke Saya pikir sudah ya Karena Tahapannya Kalau saya lihat Kebijakan-kebijakan yang diambil Seperti meliburkan siswa Lalu ada anjuran-anjuran Artinya sudah ada langkah-langkah antisipasi Karena Begini Kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu Tidak semudah Seperti kita melakukan sesuatu Langsung gitu Tapi ada prosesnya Ada pertimbangannya Jadi terkadang kan yang namanya Pendapat atau komentator itu Lebih mudah Memberikan strategi Untuk melaksanakannya yang susah ya Dan Ibu yakin bahwasannya Apa yang akan pemerintah kita saat ini Baik pemintah daerah Atau pemintah pusat Sudah tepat Artinya apa? Masyarakat harus mendukung itu Agar apa yang ditujukan Itu bisa tercapai Misalnya contohnya begini Sekarang kan tempat-tempat umum Itu sudah ditutup Taman-taman di kota Banu Sudah ditutup Lalu Tempat-tempat yang kerumunan pun Sudah ditutup Lalu tempat wisata juga sudah Sudah ditutup Tidak boleh masuk Museum-museum juga sudah Lalu dilakukan penyemprotan Disinfektan Itu membuktikan bahwasannya Bukan berarti ini keadaannya Sudah darurat banget Tapi antisipasi Agar yang namanya virus tersebut Tidak menyebar Nah langkah-langkah itu kan Memang melakukan proses Jadi kalau pemerintah itu Kalau melakukan sesuatu itu Tidak bisa langsung terpikirkan Oke laksanakan Tapi ada prosedurnya Karena harus by prosedur ya Biar tidak menyelahi aturan Nah jadi Kalau ibu pikir langkah-langkah yang akan dilakukan itu Sudah tepat Bertahap seperti itu Oke du tim Untuk video kita kali ini Cukup sekian Dan ibu Bunia terima kasih Sudah menyempatkan waktunya disini Untuk kita berbincang-bincang ya Dan ini ada Sedikit kenangan-kenangan dari kita Terima kasih Oke Diterima ya ibu ya Dan edu tim Kalau kalian suka dengan konten ini Klik like Subscribe dan komen Dan juga share ke teman-teman kamu ya Sampai jumpa di video lainnya See ya Nah edu tim Sudah nonton kan Diskusi Zello sama ibu Nia Gimana nih pendapat kalian Tentang kebijakan pemerintah Untuk membandung virus corona di Indonesia ini Komen di bawah ya